Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Fabry Dripra Setio dengan NIM 2005 12 14 096 Program Studi Sistem Informasi Kelas 2020B Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kabling kabel UTP Oke, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Pengertian UTP Apa sih UTP tersebut? Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twisted Pure Yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga Mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik lainnya Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda Oke, selanjutnya ada fungsi UTP Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN Kabel UTP digunakan pada LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan Atau komputer ke komputer Ataupun antar perangkat jaringan itu sendiri Next, kita membahas kategori kabel UTP Pada tabel yang terlihat ini terdapat 7 kategori kabel UTP Di mana setiap kategori memiliki kecepatan masing-masing Yaitu kategori 1 memiliki kecepatan up to 1 MB per second Dan sampai kategori ke 7 yang memiliki kecepatan 10 GB per second Nah, dari semua kategori tersebut Setiap kategori juga memiliki kegunaan masing-masing Yang dapat dilihat pada kolom sebelah kanan Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi tiap warna pada kabel UTP Nah, setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda Dari 8 warna kabel UTP Masing-masing memiliki perannya sendiri Yaitu untuk warna jingga Putih jingga Hijau Dan putih hijau Memiliki fungsi sebagai penghantar paket data Nah, selanjutnya Untuk warna biru Dan putih biru Berfungsi sebagai penghantar paket suara Sedangkan warna coklat Dan putih coklat Dan putih coklat Sebagai penghantar tegangan DC Kita lanjut ke Susunan kabel pada UTP Untuk susunannya terbagi menjadi dua Untuk yang pertama ada Kabel Stake Stroke Untuk kabel tipe Stake Stroke Memiliki aturan penyusunan yang sama Antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya Tipe kabel Stake Stroke ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda Misalnya antara router dengan switch atau hub Komputer ke switch dan komputer ke hub Nah, untuk yang satunya lagi Kabeling Crossover Untuk kabel tipe crossover Memiliki aturan penyusunan yang berbeda Antara tiap ujung konektor Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama Misalnya antara komputer dengan komputer Router dengan router Switch dengan switch Atau hub dengan hub Nah, ada pun urutan kabelnya dapat dilihat pada gambar di bawah Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan UDP Untuk kelebihan Yang pertama ada Harga relatif lebih murah Kedua, lebih fleksibel Karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil Ketiga, diameter kecil Yaitu dengan ukuran 0,43 cm Sehingga memudahkan dalam proses instalasi Dan cocok dengan berbagai merek konektor RJ45 Selanjutnya, pemeliharaannya relatif mudah Dan kerusakan pada salah satu salurannya Tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan Untuk kekurangan kabel UDP Yang pertama yaitu lentur dan mudah terkelupas Sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas Untuk yang kedua Yaitu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain Hal ini dikarenakan Tidak dilindungi lapisan aluminium foil Untuk selanjutnya Yaitu transmisi data relatif lambat Dan jarak jangkauan pendek Yaitu maksimum 100 meter Oke, selanjutnya kita masuk ke simulasi Untuk pertama-tama kita masuk ke Aplikasi UDP Kabel Simulator Kemudian kita masuk ke training mode Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menyusun tipe kabel link strike A Yaitu dengan susunan warna kabel hijau putih Hijau, oranye, putih Biru, biru putih Oranye, coklat putih Dan coklat Oke, kita tap to start Untuk mengawalnya Kita potong terlebih dahulu Oke, selanjutnya kita luruskan Oke, setelah kita luruskan Kita susun warna kabel yang sesuai dengan kita sebutkan tadi Terima kasih telah menonton! Oke, setelah kabel tersusun Kita masukkan konektor RC45 Setelah itu kita jepret pakai tang cream pink Kemudian kita klik test Nah, ini merupakan penyusunan tipe kabel link strike A Dan kita berhasil Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kabel link kabel UTP Terima kasih sudah menonton video ini Semoga penjelasan dan materi ini dapat menambah wawasan kalian Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat Saya mohon maaf dan dimaklumi Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!